Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia membuat sesuatu yang menarik untuk murid-muridnya dimana dia sangat senang untuk memasukkan pelajaran rohani ke dalam kegiatan belajar atau kegiatan sosial di sekolah hari itu otonya memberikan satu bos terpas bagi masing-masing murid dan dia meminta agar muridnya menguliskan nama dan kemudian dituliskan juga hal-hal yang ini mereka doakan sepanjang pengajaran tersebut lalu anak-anak itu sangat berselamat dan bergembira untuk menulis permintaan doa mereka dan mereka memasukkan kertas-kertas tersebut ke dalam kotak kue yang telah dimisihkan dan diberikan buku sesuatu warahmatullahi kemudian akhirnya mengatakan bahwa itu adalah kotak pasu waktu dimana pada akhir tahun nanti mereka akan membuka kotak tersebut dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan telah menjawab doa mereka kemudian akhirnya pun juga dulu penuliskan permohonannya dia dia berharap agar Tuhan dapat menyertai dia sepanjang pengajaran itu dan dapat berubah kehidupannya anak-anak itu sangat bergembira dan yang namakan kotak kapsu waktu itu adalah jari kotak kapsu kemudian setelah beberapa minggu lalu anak-anak bergiliran dengan kotak tersebut sambil berdoa Tuhan kalau tidak kami mencapai setelah yang harus kami tuliskan di dalam kotak ini dan waktu berjalan ketika para kampung seperti pendeta, sekolah, dan juga pemimpin gereja datang ke kebunjungi kelas tersebut mereka pun turut anak-anak meminta agar para anak-anak pun pendoakan kotak-kotak yang berisi permintaan mereka tersebut lalu waktu berlalu hingga di pertengahan tahun ajaran di seluruh pagi seorang anak gadis kecil di dalam kotak tersebut mengangkat tangan dia mengatakan, guru-guru saya yang mengatakan sesuatu Tuhan telah menjawab doa saya di dalam kotak tersebut saya telah menuliskan agar saya sepanjang tahun ajaran dari dunia dan telah membaca lebih baik lagi dan Tuhan telah menjawab doa saya, saya bisa membaca lebih baik lagi kemudian sejumat anak-anak kecil lain yang menyerangkan yang lain berbicara bahwa mereka mendoakan agar mulai rekat tinggi dan mereka mendebarkannya ada itu yang mendoakan agar bisa mengucapkan untuk bersama ayah mereka yang berada di luar kota di luar kuah lainnya dan di doa tersebut di doa kuah lainnya dan seorang anak perempuan pun yang lain juga mengatakan dan berdoa agar dia bisa menjadi anak kecil dan Tuhan menjawab doanya melalui ada suara bibi yang menjadi anak kecil lain datang dan menjadi tetangga barunya itu ketika pujian-pujian itu disampaikan kepada Tuhan antunya sebagai suara buruh dia akan menutupkan kepalanya dan selamat menunjukkan suku kepada Tuhan dan berkata di dalam hatinya maru 9 dan berkata di dalam hatinya seperti yang Yesus katakan bagi orang percaya, segala sesuatu mungkin akan terjadi jadi jika kita berdoa dengan suku-suku tidak beri pengurusan, bukan pasti mendengar dan akan menjawab doa-doa kita persembahan sekolah kita pada hari ini akan membantu pembangunan SD sekolah dasar maksini akan hari ketujuh armenizer di Republi Dominika untuk membantu gelung yang lebih besar lagi karena di sana sudah hari bentuk itu banyak orang yang masuk ke dalam sekolah tersebut tetapun gelungnya sudah tidak rumah jadi kita akan menutupkan kegiatan Tuhan yang ada di sana terima kasih seolah dan aku memberikan persahabatan dan aku berhati Tuhan berhati